selamat datang di channel sopilis nawati guys, kali ini aku akan bercerita cerita yang menyerangkan temanya cerita horror guys judulnya terjebak semua angker semalaman nah, ceritanya pada suatu malam waktu menunjukkan pukul 21 nah, waktu itu hujan turun dengan lebatnya di sebuah mal tampak seorang pemuda dengan ibunya berjalan mereka hendak berbelanja guys nah, pemuda itu bernama Stephen guys nah, Stephen memasukkan mie instan ke dalam keranjang yang dibawanya nah, sedangkan ibunya asik memilih-milih cemilan guys nah, lalu Stephen teringat kalau dirinya membutuhkan jaket lalu Stephen berkata mah, Stephen ke lantai dua dulu ya mau beli jaket oh iya silahkan kata ibunya nah, lalu Stephen naik ke eskalator menuju lantai dua nah, di lantai dua Stephen pun memilih-milih jaket nah, saat Stephen sedang asik memilih-milih jaket tiba-tiba ada yang memukul kepalanya dari belakang dengan benda tumpul dua lalu Stephen pun meringis kesakitan hingga dia pun pingsan begitu lama Stephen pingsan satu jam kemudian Stephen tersadar dari pingsannya Stephen perlahan membuka matanya dan dia kaget ternyata dia berada di kolong rak ya kolong rak baju gitu loh guys kebetulan kolongnya itu lumayan tinggi bisa masuk orang gitu dan Stephen mendengar suara orang-orang ngelulalang ngobrol-ngobrol gitu dan Stephen pun mulai merasa lega oh, sepertinya mall ini masih buka dan Stephen pun sudah sadar kalau tadi ada yang memukul kepalanya hingga dirinya pingsan Stephen pun perlahan melihat keluar gitu dari kolong meja dan tampak banyak orang jalan kaki ke sana kemari lalu Stephen pun makin yakin gitu kalau mallnya belum tutup namun Stephen tetap melihat jam tangannya dan penasaran yang berapa sekarang dan betapa terkejutnya Stephen ketika melihat jam tangannya ternyata waktu menunjukkan pukul 10 malam dan mustahil kalau mall itu masih buka ya karena Stephen sudah tahu kalau mall itu tutupnya setengah 10 malam guys astagfirullahaladzim ternyata sudah pukul 10 apa jentenganku yang error ya ucap Stephen lalu Stephen pun merangkak keluar dari rak itu dari kolong rak maksudnya guys Stephen pun langsung beringat pada ibunya wah pasti ibunya diingat aku nih lalu Stephen pun berjalan dan turun dari eskalator dia pun mencari ibunya di rantai 1 ibu ibu panggil Stephen lalu Stephen pun menuju jajaran rak makanan ya karena Stephen tahu tadi ibunya ada disitu namun ternyata ibunya sudah tidak ada disitu saat itu dan di dekat Stephen ada ibu-ibu yang seumuran ibunya sedang melihat-lihat biskuit lalu Stephen pun bertanya pada ibu-ibu itu maaf apakah anda melihat ibu saya dia itu memakai kerudung warna oranye dan memawatas putih besar dan dia juga pakai kacamata hitam namun ibu-ibu itu bukannya menjawab ibu-ibu itu malah tersawa terbahak-bahak wah Stephen pun terkejut wah kenapa ibu-ibu itu kenapa malah ketawa apakah dia tidak waras pikir Stephen dalam hatinya dan yang lebih mengejutkan lagi tiba-tiba mata ibu-ibu itu putih semua Stephen pun makin terkejut dan mundur astagfirullah adik tidak apa dengan ibu-ibu ini ucap Stephen dan dari matanya keluar keluar kepesan darah merah segar dan ibu-ibu itu pun tetap tertawa walaupun matanya mengeluarkan darah yang mengerikan Stephen pun mundur dan terus mundur hingga dirinya menabrak-rak yang ada di belakangnya Stephen pun terjatuh lalu Stephen pun berlari terbiri-biri tolong tolong ada hantu reak Stephen dan yang makin mengerikannya lagi Stephen pun melihat ternyata puluhan orang yang ada di situ sebenarnya itu bukan orang Stephen melihat mata yang ada di situ semuanya putih mata orang-orang yang Stephen lihat itu semuanya putih dan Stephen pun mulai sadar bahwa itu adalah hantu juga bukan orang jadi intinya Stephen berada di mal itu bersama puluhan hantu yang sangat berlukan bahkan ada yang wajahnya hanya separuh dan berlepotan darah hingga ke pakaian yang dikenakannya dan Stephen pun makin sadar kalau sebenarnya mal itu sudah tutup dan Stephen terjebak di mal angker itu ternyata jam tangan yang dipakai itu sudah error karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 10 Stephen pun bingung bagaimana dan melihat gerbang mal itu sudah ditutup sudah terkunci jadi intinya di mal itu hanya Stephen manusianya gitu ya lalu Stephen pun menangis seris Stephen pun berinisiatif untuk masuk ke kamar mandi dan bersembunyi di situ Stephen berpikir kalau di kamar mandi itu pasti tidak ada hantunya Stephen pun masuk ke kamar mandi yang ada di dalam mal itu Stephen menutup pintu kamar mandi dengan bergetar karena Stephen begitu ketakutan guys namun saat di kamar mandi Stephen makin tergejut ketika melihat keran air tiba-tiba ngocor sendiri dan semua tahu apa yang ngocor di keran itu bukan air guys tapi darah merah segar Stephen pun makin bergetar ketakutan astagfirullah ya Allah tolong Stephen ya Allah Stephen harus bagaimana ucap Stephen dalam ketakutannya Stephen pun terduduk lemas Stephen berharap kalau dirinya pisang saja daripada dia berada di situasi yang sangat mengerikan itu lalu Stephen pun teringat kepada HP-nya lalu Stephen mengambil HP-nya dan Stephen bahagia ternyata HP-nya masih ada di sakunya ternyata orang yang memukul kepalanya itu tidak merampuk dirinya buktinya barang milik Stephen masih ada semua masih lengkap namun Stephen kecewa setelah mengetahui kalau HP-nya itu habis baterai dan tidak bisa nyala sehingga akhirnya Stephen pun merasa ngantuk tak tertahankan ya mau tidak mau Stephen pun mengender ke tempat kamar mandi dan selama tujuh jam Stephen berada di kamar mandi di mall itu guys hingga tiba waktunya para petugas di mall itu pun datang dan membuka mall itu kembali Stephen pun bahagia lalu segera keluar dari kamar mandi dan petugas mall itu sangat terkejut melihat Stephen ada di dalam mall salah satunya adalah security lalu security itu berkata loh kenapa kamu bisa ada di sini bagaimana caranya kamu ada di sini Stephen pun menceritakan semuanya lalu Stephen itu pun melihat rekaman CCTV dan ternyata benar Stephen itu kemarin ada yang memukul dan ternyata orangnya itu memakai topi dan berkacamata ya dan Stephen pun melaporkan orang itu kepada kepolisian karena sudah memukul kepalanya nah begitulah guys Stephen pun menceritakan semua itu guys maafkan aku ya jika ceritanya kurang seru guys maklumlah aku pertama kalinya mengarang Sherpen secara langsung gitu loh tidak ditulis dulu tapi secara langsung aku mikir gitu sambil ngelipe semoga kedepannya aku bisa menciptakan Sherpen yang lebih baik lagi ya guys yang baik gitu loh guys yang lebih baik lagi dari ini maksudnya guys sekian dulu ya cerita dari aku guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe channel aku ya guys dan juga share ke subscribe kalian jika kalian suka boleh like video ini guys terima kasih Terima kasih.